Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya Sahabat yang ada Saya Antiro Kabarnya siang hari ini Kabarnya semuanya Sahabat yang ada Kabarnya selalu sihat Oke sahabat yang ada Semuanya kali ini Tian ada akan Langsung saja ya Memberitahu bagaimana hasil Apa namanya Cara Cepat Setek cabang daun lupaya agar tumbuh Dan berakar Jadi kali ini Tian ada akan mereview intinya ya Yang waktu lalu Tian ada melakukan Cara cepat Cetek Cabang daun lupaya Jepang Jadi kali ini lor Begini lor Ternyata berhasil lor Setelah Beberapa hari yang lalu Kita lakukan penyetekan Kita ambil ya Dari tempat di tempat Ini tanpa kita sungkup Tanpa kita taruh tempat yang teduh Langsung saja Kita lihat Bagaimana hasilnya Setelah ini bisa Kita lihat Oh ini tumbuh akar lor Jadi langsung tumbuh akar ya Jadi ini Ternyata Langsung tumbuh akar Kita ambil satu persatu Karena kemarin cuma beberapa Nilai A ini kan Bisa langsung tumbuh Akarnya Bisa nampak ya Sampai tembus ke polybag Nah kita ambilin lor Ini kemarin Kalau tidak salah Ada 7 Setek daun Topaya Jepang Nah Nilor Jadi Alhasil Hasilnya Cepat sekali Terbukti ya Ini Kita lihat Hasilnya Sama-sama Ini Kalau tidak Salah Terhitung Seteknya Itu Kalau Sampai saat ini Wartunya 20 hari 16 jam ya Jadi Lumayan Lama Jadi Sebenarnya ini Satu minggu Setelah setek Kalau Hidup Itu Sudah kelihatan ya Sudah kelihatan Tanda-tanda Kehidupan pada Daun Topaya Jepang Nah ini Semuanya Seperti ini Jadi Ini Sudah siap Keluar akarnya Semua Jadi Ini Positif Hidup Ya Jadi Tidak Sia-sia Kita lakukan Penyertakan Dalam Topaya Jepang Nah ini Jadi Hampir semuanya Di setiap Polybag itu Keluar Apa namanya Akar ya Gitu lor Jadi Itu kan Keluar akar Yang sudah Tembus Di polybag Nanti kita Nanti kita Aboksin Apa kita Perlihatkan Dalamnya Apakah sudah Benar-benar keluar Nah ini Yang satu Ini agak Ini lor Agak Apa ini ya Busuk Kayaknya ini Kena Serang jamur Apa serang Apa ini Ya Kelihatan ya Jadi Dari beberapa Polybag Yang sudah kita Tandem Ya sebenarnya Hidup Ini kan Hidup Cuma Tidak Normal Batangnya Sudah Kena Apa ini Kurang duluan Jadi Tergolong Gagal Itu Satu Ini Sudah Positif Hidup Sebenarnya Tanaman Ini Sebenarnya Dipot Bagus Dibuat Tanaman Indoor Ata Outdoor Ditaruh Di Rumah Kita Ya Sebagai Lalapan Juga Bisa Sebagai Apa namanya Ini kan Daun Banyak Sekali Manfaatnya Tapi Tidak Boleh Belebihan Dari Cara Pengguna Jadi Beberapa Dari Beberapa Apa Namanya Stek Dan Pai Jepang Ini Alhasil Ya Semuanya Ya 99% Karena Ini Satunya Apa Namanya Ya Tergolong Hidup Tapi Gimana Gagal Karena Tidak Sempurna Seperti Yang Lain Seperti Jadi Sekali Lagi Cara Cepat Setek Cabang Daun Papaya Jepang Agar Tumbuh Dan Berakar Itu Bukti Berhasil Benar Mungkin Kali Ini Informasi Yang Dapat Dian Bagi Silahkan Nanti Yang Kemarin Ketinggal Videonya Lihat Di Link Yang Ada Di Dekusi Video Sebelumnya Cara Cepatnya Kita Budidaya Daut Papaya Jepang Biarkan Tidak Tinggal Informasinya Oke Lir Mungkin Itu Saja Tinggal Kita Perawatan Nanti Insya Allah Kalau In Dipongkar Boleh Silahkan Komen Di Kolom Komentar Kalau Belum Yakin Ini Akar Atau Bukan Yang Jelas Ini Sudah Berakar Saya Jamin Ini Semuanya Sudah Keluar Akar Loh Tidak Kasih Pupuk Loh Ya Pupuk Nanti Ya Sudah Kasih Pupuk Bisa Ini Yang Sudah Uleh Semih Daun Kasih Pupuk Ajin 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 Atau Pupuk Apalah Nanti Ya Kita Perlihatkan Biar Pertumbuhannya Subur Gembur Dan Apa Namanya Cepat Besar Oke Terima kasih Yang Sudah Subcribe Yang Sudah Mampir Ke Channel Tian Ada Yang Sudah Berkunjung Sudah Lihat Saya Ucapkan Banyak Terima Kasih Sebelumnya Mohon Maaf Ya Semoga Bermanfaat Video Kali Ini Ya Oke Yang Sebelum Subcribe Mohon Dukungan Dan Saran Yang Saju Bersama Oke Terima Kasih Sebelumnya Sudah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dukungan 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 Terima kasih telah menonton